Pemirsa Anda masih bersama kami di Primetime News dan masih dari arena debat publik kedua Pilgub Sulawesi Selatan 2018. Sudah ada dua pasangan calon yang kami mencarai dan saat ini sudah ada pasangan calon nomor urut tiga, yakni Nurdin Abdullah dan juga Andi Sulaiman. Pak Nurdin Abdullah, persiapannya gimana Pak untuk debat publik kedua? Ya, Alhamdulillah insya Allah kami berdua akan memanfaatkan momen debat ini untuk menyampaikan ide, gagasan seperti apa kita akan bawa Sulawesi Selatan ke depan. Oke, Sulawesi Selatan baru yang Bapak sampaikan ini seperti apa program kerjanya? Iya, artinya kita akan karena debat ini dengan tema pelayanan publik, oleh karena itu kita akan menghadirkan birokrasi yang melayani. Yang kedua, layanan kesehatan juga menjadi concern kita. Apa concern Bapak di bidang layanan kesehatan? Saya kira kita bisa ketahui selama ini dari daerah-daerah kalau ada penyakit-penyakit tertentu itu harus semuanya dirujuk ke Makassar. Oleh karena itu kita akan membangun 6 rumah sakit regional untuk beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Ini dalam rangka untuk membackup masyarakat yang ada di daerah supaya tidak lagi harus dirujuk ke Makassar. Oke, ingin menambahkan Pak Andi? Ya, saya kira itu. Jadi di sini debat kita ini bukan orang yang berdebat, tetapi program yang kita berdebat, kita aduh. Ya, siapa yang lebih baik programnya itu yang dipilih masyarakat. Seperti itu. Oke, lalu di bidang pelayanan publik yang lain, misalnya disabilitas apa program yang ditawarkan? Kalau kita ini ada program untuk bagaimana untuk menghilangkan daerah-daerah teriur selir. Oke, kalau di bidang pendidikan, Pak Andi atau Pak Nurdin? Ya, jadi saya kira bukan hanya mutu luaran, tetapi ada kepastian bahwa mereka itu selesai pendidikan, ada lapan kerja yang tersedia. Oleh karena itu kita akan mencoba membangun sinergi antara pemerintah, swasta, maupun dunia pendidikan. Oleh karena itu kita akan kita sebut sebagai program yang kita sebut sebagai triple helix. Oke, Pak kalau pemilih milenial di Sulawesi Selatan, ini kan angkanya cukup signifikan 30 persen. Apa strategi Anda? Apalagi dari kaum milenial nih, Pak Andi? Saya rasa kalau mau memilih dari segi ranks umur ya, seharusnya saya sudah dapat 30 persen ya. Karena dia mewakili di bawah under 40 tahun ya. Kayaknya sih mas saya ya. Strateginya tapi Pak, bukan hanya umurnya. Kita juga menawarkan program-program kepada kolom muda untuk bagaimana dia ada industri kreatif untuk anak-anak muda. Industri kreatif untuk anak-anak muda. Ya, artinya anak-anak muda ini harus kita persiapkan baik-baik. Bagaimanapun juga, kita berharap 2035 kita akan mendapatkan bonus demografi. Ya, betul. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Nurdin Abdullah dan juga Andi Sudirman Sulaiman. Silahkan Pak, bersiap di lantai 3 Grand Studio Metro TV. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati